Saya perasa evakuasi, waktu ketika ngambil itu, kita tidak mendengar suara apa-apa. Memasukkan tubuh-tubuh baru kantong. Begitu naik ke atas ke permukaan, entah kenapa sisa potongan tubuh itu tumpah. Entah kenapa sisa potongan tubuh itu tumpah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya memang tergabung dalam tim penyelam untuk evakuasi INR. Nah itu kondisinya memang penyelam kondisi di bawah air, keadaan bagus, keadaan tidak bagus, kondisinya jarak pandang. Kondisi di bawah laut itu kita menjelam sampai 35. Di bawah air itu banyak sekali potongan-potongan pesawat dan juga potongan-potongan tubuh manusia. Jadi potongan tubuh tidak ada yang utuh. Kami memang fokus hanya mencari, saat ini tugaskan adalah potongan tubuh. Jadi apa yang bisa kita cari kita ambil, sepanjang jalan itu kita ambil. Karena waktu kita cuma 15 menit di kedalam ke 30. Jadi secepat-cepatnya nah. Supaya bisa mengambil. Nah waktu saya mengambil beberapa potongan tubuh itu di bawah, itu sudah bercampur semuanya. Begitu saya masukkan ke kantong, kemudian saya naik ke atas. Nah itulah, ada begitu potongan tubuhnya karena tekanan dia keluar dari kantong. Nah baru terdengar suara-suara yang suara-suara aneh. Yang sebetulnya orang bilang suara manusia. Padahal secara di dalam air itu kan kita tidak bisa dibicara pakai peralatan secuba. Jadi ada suara-suara yang seperti dia menangis atau dia minta tolong. Itu yang menjadi salah satu misteri ketika menolong korban di bawah air. Ada yang percaya, ada yang tidak. Waktu ketika saya utapan seperti ini juga teman-teman ada yang ngomong. Saya juga pernah mendengar suara di bawah air, suara tidak tolong atau suara nangis. Saya tahunya itu karena ada rekamannya. Ketika di bawah mah tidak mendengar suara apa-apa. Tapi karena rekamannya itu ada di kamera, waktu kamera saya tinggalkan ke komputer baru itu baru muncul suara-suara seperti itu. Suara yang seperti apa? Biar tinggal persepsi orang aja. Apakah itu suara menangis? Suara orang tidak tolong? Apakah dia laki-laki atau perempuan? Jadi kita bawa kamera. Saya perasa evakuasi. Waktu ketika ngambil itu, kita tidak mendengar suara apa-apa. Memasukkan tubuh-tubuh ke kantong. Kemudian kita naik ke atas. Begitu naik ke atas ke permukaan, entah kenapa sisa potongan tubuh itu tumpah keluar. Nah begitu dia tumpah itu, barulah muncul suara. Suara-suara seperti orang menangis atau benda tolong. Yang dia bisa diasumsikan bahwa mungkin dia sedih. Sudah ditolong, ternyata tidak jadi. bicara pernikahan atau takinnya. Selamat menikmati. selamat menikmati perasaan pertama waktu saya masuk ke bawah itu melihat potongan tubuh manusia alias shock juga sekitar 2 menit lah saya masih sempat seperti tahan nafas cuma hanya bilang terlalu banyak potongan jadi kalau kita membayangkan manusia utuh-utuh potongan-potongan kaki, tangan peladan menggora dan macam-macam saya sih perasaannya perasaan antara kasian sebetulnya yang muncul pertama adalah saya membayangkan keluarga korban melihat orang yang sangat dicinkainya itu dalam bentuk potongan saat itu perasaan takut buat saya tidak ada kenapa tidak ada karena saya mau menolong korban disini bantu saya kuatkan mental tidak hal-hal yang yang aneh-aneh karena tujuan kita waktu itu penyelam adalah tujuan untuk mau membantu menyevakuasi korban kesulitan pertama adalah kondisi alam laut bisa tenang seperti cermin di atasnya di bawah juga jarak pandang juga bisa 10 meter tapi bisa juga tiba-tiba di bawah laut itu arus kencang kemudian jarak pandang berubah jadi 1,5 meter apalagi waktu sudah proses evakuasi karena dia sudah berkebaran begitu diambil salah satu misalnya rangka gitu ya itu pasirnya naik ke atas jadi pandangan tertutup itu yang bisa membuat kita disorientasi rasa penasaran bukan penasaran rasa ingin membantu mengambil sebanyak mungkin korban itu pasti muncul jadi kita lupa waktu ngambil lagi ngambil lagi begitu kan kita ambil satu bagian gitu dia masih naik ke atas itu yang buat pandangan pandangan jadi kabur selamat menikmati selamat menikmati